Arbain dan Fernandez mantan kepala desa dan sekdes air teluh sungai penuh jalani sidang perdana terdakwa hadir secara virtual di ruang tipikor pengadilan negeri Jambi dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dengan kerugian negara 529 juta rupiah mantan kepala desa dan sekretaris desa air teluh sungai penuh Arbain dan Fernandez jalani sidang perdana secara virtual di ruang tipikor pengadilan negeri Jambi jaksa menuntut umum kejaksaan negeri sungai penuh menyebutkan dari laporan hasil pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2017 dan tahun 2018 pada desa air teluh kejamatan kumun debai kota sungai penuh dimana terdapat kerugian yang belum ditindak lanjuti sebesar 324 juta rupiah serta keterlambatan membayar setor sebesar 190 juta rupiah sehingga total kerugian mencapai 529 juta rupiah atas perbuatannya para terdakwa dijerat dengan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 undang-undang tipikor junto pasal 55 ayat 1 dan 2 junto pasal 64 ayat 1 KUHP atas dakwaan JPU Idris selaku kuasa hukum dari kepala desa Arbain akan mengajukan esepsi hal serupa juga diajukan oleh Sekdes Fernandez pada kamis pekan depan Iqbal Cek TV melaporkan